Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube salam kenal dan selamat datang di channel Aiko Sutikno oke sahabat youtube di video kali ini seperti biasa saya akan memberi makan elang ini makanya burung ya sahabat cara elang memakan burung itu langkah pertama elang ini akan mencabuti bulunya dulu kita lihat elangnya mencabuti bulu ya sangat semangat sekali elangnya untuk bulunya terus dicabut ini saya memberi makan di kebun ya kebun terus dicabuti terus bulunya ini namanya elang jabut bulu apa ya elang jabut bulu saya memberi makan di kebun belakang lumah untuk dahannya ini dahan pohon mangga ya pohon mangga itu elangnya sangat semangat itu terus dirontok-rontok bulunya cara elang memangsa burung ini seperti ini dibersihkan dulu bulu-bulunya dari bulu besar bulu kecil bulu ekor terus dibersihin sampai benar-benar bersih ya terus dicabuti bulunya masih fokus membersihkan bulu elangnya untuk ukuran burung pakanya ini seukuran burung perkutut ya seukuran burung tapi ini bukan burung perkutut itu ekor umpahnya sudah mulai habis sudah tidak ada ekornya tinggal bulu di bagian punggung yang tebal dan bulu sayap yang masih di jabutin oleh elang ini itu terlihat paruhnya penuh dengan bulu elangnya ini belum proses dimakan karena ini masih masih dibersihkan ini kita semuanya biasanya dari kepala tapi ini kelihatannya tidak dari kepala makanya karena kepalanya untuk bulunya masih utuh untuk elangnya masih membersihkan di bagian kaki kaki pakanya itu sudah mulai gundul burungnya masih sibuk membersihkan bulu bulu-bulunya ternyata dari kaki sop makannya pertama makan mulai dari kaki burungnya kalau pemangsa yang lain biasanya kan pada umumnya dari kepala dulu untuk memakannya tapi ini dari kaki mulai dimakan karena mungkin sudah dirasa bersih bulu-bulunya sudah tidak mengganggu elangnya mulai memakan untuk satu ekor burung ini biasanya untuk elang memakan itu memerlukan waktu sekitar 10-15 menit sudah habis untuk terlihat elangnya sudah mulai memakan gajinya sedikit demi sedikit oleh paruhnya yang tajam terus oh itu terlihat kakinya mulai dimakan kaki burungnya dari kaki itu sudah ketelan jadi membuat jalannya untuk memakannya itu dari paha kaki di bagian kakinya memutarnya lagi terus diputar-putar kemudian mulai ke makan ke makan lagi mulai ke makan untuk jenis burung ini biasanya saya kasih makan 3 atau 4 lah pagi 2 sorenya 2 kalau untuk pipit bisa sampai 10 ekor dalam satu hari kalau kita beli di pasar ya anggap aja lah seribuan 10 berarti kan 10 ribu tapi ini kita nyari sih dengan ketapel cukup lahap makannya mulai dimakan terus itu untuk bagian bawah sudah mulai dikikis dimakan putar lagi dari bawah coba ya ini mulai kalau untuk makan jenis tikus atau tupai itu cukup lama kalau untuk dimakan karena tekstur dagingnya dan kulitnya juga cukup keras ya kalau untuk burung ini cukup memerlukan waktu 10 sampai 15 menit kalau untuk jenis tupai tikus itu bisa sampai 25 menit kalau untuk satu ekor elang memakan tupai atau tikus itu kelihatan sudah mulai habis separuh masih sangat fokus untuk memakan sangat menikmati lang ini ada yang jatuh di pohon saja lang hudi di daun daun pohon mangganya itu langsung diambil lagi karena sayang sudah 8 menit ya hampir 9 menit itu sudah mulai kelihatan mau habis burungnya dan ini mungkin bagian paling enak ya kalau berburung karena ini bagian daging dimakan di bagian dadanya mulai dimakan itu sudah mulai dipotong ini memakan sayapnya ya sayap seperti ular walaupun ukuran ketika dimakan itu langsung ditelan itu kelihatan masih ada sayapnya saja lang ini tetap bisa menelan masih terus berusaha untuk menelan tinggal tersisa di bagian sayap satu itu sudah kelihatan mulai habis di waktu 9 menit 30 detik ya hampir 10 menit untuk burung yang dimakan kalau tidak salah burung cerocokan ya sobat buat sobat youtube yang suka melihara elang lebih baik dicarikan makan secara alami dengan cara kita mencari karena lebih sehat kalau kita nyari karena kalau kita beli di pasar itu bisa jadi karena sudah terlalu banyak unggah jadi satu di pasar itu biasanya banyak membawa virus tapi kalau kita mencari umpahnya itu secara liar itu akan lebih sehat buat elang mulai jatuh itunya paruhnya paruhnya jatuhkan tinggal sedikit itu tersisa tinggal ya tinggal sedikit sudah hampir 11 menit mungkin kalau untuk ukuran burung terkukur atau punah itu bisa sampai 20 menit karena ini seukurannya cukup sedang ya tidak terlalu besar seukuran buku burung apa namanya itu perkutut jadi cukup kecil tidak terlalu besar kalau di samakan dengan burung pipit mungkin sekitar 6 atau 5 burung pipit cuma kalau burung ini kan teksturnya lebih apa namanya itu lebih keras masih tinggal sayap sedikit sudah mulai terlihat habis sampai youtube semua itu jadi memang paruhnya elang itu cukup tajam ya tulang saja bisa patah itu kulit terlihat tinggal sayap dan habis masih ada di kakinya mungkin di cengkramannya masih ada kelihatan sedikit kayaknya itu masih terlihat sibuk dan ini mungkin sudah habis ya untuk bakannya jadi seperti itu sobat kalau kita membeli makan burung itu burungnya sedang ini seukuran burung perkutut atau cocokan kutilang itu lebih kurang waktunya untuk elang makannya itu sekitar 14 menit 15 menit karena harus membersihkan bulunya dulu sudah habis makannya oke sampai youtube mungkin seperti itu video dari saya sampai jumpa di video berikutnya jika kalian suka jangan lupa like komen dan share oke sobat youtube salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh